Intro Pelaksanaan proses penerimaan peserta didik baru, PPDB, tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara tengah berlangsung saat ini. Orang tua siswa paut, SD, SMP dan kesetaraan mulai hari ini banyak mengakses aplikasi PPDB Kabupaten Kutai Kartanegara. Pelaksanaan PPDB di Kukar tahun 2022 terbagi dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pra-pendaftaran akun yang dilaksanakan melalui aplikasi PPDB online. Tahap ini dimulai pada hari Kamis, tanggal 23 Juni pukul 8 Wita hingga tanggal 2 Juli tahun 2022 pukul 14 Wita. Tahap kedua adalah verifikasi pra-pendaftaran akun, yang dilaksanakan mulai tanggal 23 Juni pukul 8 Wita hingga tanggal 2 Juli tahun 2022 pukul 14 Wita. Tahap ketiga, pendaftaran pemilihan sekolah. Sesuai jalur yang dipilih, tahap ini dimulai tanggal 27 Juni pukul 8 Wita hingga tanggal 2 Juli tahun 2022 pukul 14 Wita. Tahap keempat, verifikasi pendaftaran yang dimulai dari tanggal 27 Juni tahun 2022 pukul 8 Wita hingga tanggal 2 Juli tahun 2022 pukul 15 Wita. Tahap kelima, pengumuman hasil seleksi mulai tanggal 7 Juli tahun 2022 pukul 10 Wita hingga pukul 12 Wita. Terakhir, tahap ke-6 daftar ulang bagi peserta yang lulus seleksi dilaksanakan mulai tanggal 11 Juli tahun 2022 pukul 8 Wita hingga tanggal 13 Juli tahun 2022 pukul 13 Wita. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring pelaksanaan pra-pendaftaran diikuti jajaran pejabat dari Distikbud dan Diskom Info Kukar. Dibanding tahun sebelumnya, aplikasi PPDB yang dikonstruksi Diskom Info bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar ini, pihak sekolah dan masyarakat menilai PPDB saat ini lebih baik. Disampaikan bahwa aplikasi lebih mudah dan lancar diakses. Pendaftaran secara online dapat diakses publik melalui link ppdb.kukarkap.go.id. Melalui link tersebut dapat dilihat informasi dan pendaftaran seputar PPDB. Kepala SMP Negeri 3 Tenggarong Sari Yani, mengatakan bahwa pihak sekolah memberikan bantuan kepada orang tua calon peserta didik yang kesulitan mendaftar secara online. Sementara, Kabit Subkoordinator Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar Kusrani menjelaskan, dalam PPDB terdapat empat jalur penerimaan dengan komposisi 50% zonasi, 30% prestasi, 15% afirmasi, dan 5% perpindahan. Dijelaskannya bahwa jalur zonasi ditujukan bagi siswa yang berdomisili di wilayah zonasi dari satuan pendidikan. Jalur prestasi didasarkan pada nilai rapor calon peserta didik yang menjadi bahan pertimbangan seleksi. Dikemukakannya bahwa komposisi tersebut sama dengan tahun lalu dengan jalur zonasi yang paling banyak kuota. Jalur afirmasi diperuntukkan khusus bagi calon peserta didik dari keluarga yang tidak mampu dan anak penyandang disabilitas. Sedangkan jalur perpindahan dihususkan untuk calon peserta didik yang orang tua atau walinya dipindah tugaskan serta anak dari guru. Dikemukakannya bahwa empat jalur penerimaan tersebut dapat mengakomodasi seluruh sebaran peserta didik di KUKAR, agar dapat tertampung di sekolah sesuai jenjang pendidikan. Tim Diskom Info untuk KUKAR Update Tim Diskom Info Terima kasih.